Halo Good Money ya, selamat siang Saya Derajat dari Good Money Bersama saya Pak Antony Japari Selaku Presiden Direktur PT Kartelak Indonesia Salah seorang teknisi asurasi jiwa yang berpengalaman Hampir 20 tahun, beliau gelut di industri asurasi jiwa Tentunya sangat banyak pengalaman maupun ilmu yang akan kita dapatkan dari wawancara ini Selamat siang Pak Antony Selamat siang Pak Oke, seperti saya katakan saya dari Good Money tadi Kali ini kita akan berbincang tentang perkembangan industri asurasi jiwa secara umum Maupun dikaitkan dengan yang terjadi sekarang di pasar modal Karena kita tahu sebagian besar hasil investasi asurasi jiwa adalah dari pasar modal Ya, betul Pak Pak Antony, dari laporan OJK kemarin Hasil investasi industri asurasi jiwa turun Nah, bagaimana Pak Antony selaku praktisi Memandang tunggunya hasil investasi di industri ini secara global? Baik, pertama-tama kalau kita lihat di pasar modal kan ada instrumen saham Ya, lalu instrumennya juga obligasi Ya, dan juga kalau bicara money market sebenarnya ada di reksadana money market Kalau money market langsung kan kita langsung ke bank ya, berupa deposito gitu ya Nah, jadi melihat ini tahun lalu ya Pak ya, tahun 2018 ya Memang terjadi penurunan, terlihat juga sebenarnya di Capital Life ada sedikit penurunan dari sisi laba Karena investasi kita, laba kita kan banyak juga di kontribusikan oleh hasil investasi Nah, ada penurunan walaupun tidak sebesar di laba secara industri asurasi jiwa Kita relatif jauh lebih baik Tapi memang benar bahwa tahun lalu capital market relatif lebih berat Tahun ini sebenarnya masih berat Cuma kita juga tetap berusaha untuk melakukan strategi portfolio investasi Dengan memilih kalau bicara saham ya, tentu saja saham-saham yang masih berprospek untuk tumbuh growth ya Ya, karena kita bicara di growth investing ya Nggak hanya fundamental tetapi kita juga melihat dari sisi teknikalnya juga gitu Jadi kita memang melihat industri ini khususnya di asurasi jiwa yang berinvestasi di pasar modal memang relatif berat Tetapi tetap kita optimis Pak Pak mungkin dari data yang saya baca, Capital Life yang sebagian besar investasinya di portfolio eksedana Pak ya Kemudian saham dan instrumen lain Apakah akan konsisten bermain di instrumen- instrumen tersebut di tengah pasar modal yang tersebut lagi batuk-batuk ya Ya ya, kalau bicara portfolio kita memang by regulation kita harus 30% dari aset kita minimal itu ada di SBN Ya berarti di obligasi negara ya Nah itu sudah wajib kita masuk ke sana Sisanya berarti masih ada 70% 70% ini kemana sih investasi kita relatif ada di saham pastinya Tapi nggak terlalu besar ya Sekitar 20%-an kita alokasi ke sana sampai juga mungkin sekitar 30% 20-30% kita di saham Lalu di deposito untuk likuiditas Nah, kalau di saham apakah langsung saham direct ada saham direct tapi ada juga di reksadana saham maupun di reksadana campuran Nah, sedangkan di obligasi kita memang selain di SBN juga kita ada di reksadana obligasi Nah, obligasi ini yang masih bagus ya Kalau kita bicara yang saham memang kita harus pinta-pinta memilih saham dan reksadana saham Nah, di dalam hal pemilihan itu kita memiliki tentu saja metode-metode tertentu Kepit-metode kita mempunyai fund manager yang mempunyai keahlian untuk itu Sehingga kami bisa memilih saham-saham yang masih berkinerja baik dan reksadana yang juga memang berkinerja baik Sehingga kita masih bisa beat the market lah di sebelahnya gitu pak Pak Antoni, Pak Antoni kan di awal saya katakan orang yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di Indonesia ini Artinya memandang gejolak pasar ini hal yang biasa atau esisiul, bisnis esisiul gitu Atau bagaimana dibandingkan dengan katakanlah 1998, kemudian 2008 kemarin ada gejolak di pasar modal Bagaimana pak? Ya, kalau berdasarkan tadi pengalaman saya sih, saya kan mulai masuk ke industri asuransi itu di tahun 1998 Pas pada saat itu lagi krisis ekonomi ya Oke, jadi saya melihat itu adalah kondisi yang paling parah menurut saya 98 kan? 98 Ya, dibandingkan sampai sekarang ini, itu yang sudah istilahnya yang sudah paling berat lah Jadi apapun gejolak-gejolak yang kita temui dari 1998 sampai hari ini, menurut saya sih sudah normal-normal aja Yang tidak seberat 1998 Berarti bisnis esisi as usual ya? Ya, bisa dikatakan bisnis as usual, yang penting adalah kita harus cermat, kita harus menganalisa secara mendalam Yang mana sih yang kita perlu hindari, yang mana yang perlu kita masuki, sektor industri apa, dan kalau bicara di pasar capital market ya, pasar modal Sekter industri apa yang lagi, yang harus kita hindari untuk saat-saat ini gitu Jadi kita juga harusnya, kita memang kombinasi antara investasi yang jangkanya panjang, karena kita perusahaan asuransi yang harus jangka panjang Tapi jangka mendengar pendek juga kita harus, apa namanya, istilahnya kalau jangka pendek kan bisa trading jadinya ya, mau gak mau ya, kita masuk ke sana Supaya kita bisa tetap, istilahnya, menunggang ombak Kita tetap bisa mengapung, karena kita, ombak itu kan selalu ada ya Pak ya, ya, jadi kita berselancar Kita harus bisa piawai di sana Pak Tony, itu kan dari sisi pengalaman, terus dari sisi Capital Life sendiri, ini kan salah satu perusahaan asuransi yang terus dikembang Kira-kira strateginya apa Pak, selain, seperti diketahui ini, Capital Life, saluran distribusinya konsisten ya, dia bermain di bank assurance ya Iya, iya, betul Pak Kedepan gimana Pak, strategi Capital Life sendiri? Kalau kita bicara Capital Life, memang strategi kita, di distribusi kita baru hanya fokus kedua, distribusi Pak Yang distribusi utamanya adalah bank assurance, distribusi kedua adalah group insurance Nah, bank assurance kenapa kita masuk ke sana? Tentunya karena kita punya captive market, di grup kita ini ada bank capital Dan kita masih menggarap pasar, potensi pasar yang ada di bank capital masih besar sekali Jadi, kita terus garap di sana, tapi memang kita tidak hanya fokus ke bank capital ke depannya, kita tidak hanya fokus ke bank capital saja Tapi kita juga mencoba berpartner dengan bank-bank lain yang ingin memang berpartner dengan Capital Life, yaitu bank insurance ya, untuk bank insurance bisnis Nah, bank-bank lain yang sudah kerjasama dengan kita sebenarnya cukup banyak, tetapi masih ke asuransi jiwa kredit Oh, asuransi jiwa kredit Nah, untuk bank insurance, masih khusus bank capital saja Tapi, kita sekarang dalam proses in the pipeline kita, ada satu bank buku tiga, saya belum bisa sebutkan namanya Tapi dalam bank buku tiga, yang cukup besar, yang kita lagi proses kerjasama untuk bank insurance bisnis Kita sudah kerjasama dengan mereka untuk AJK-nya, asuransi jiwa kreditnya, sudah berjalan satu tahun lebih Nah, dari sana kita coba masuk ke wealth management-nya, which is untuk bank insurance Dan ini, hopefully, kalau kita deal di akhir tahun ini, masuk ke proses kerjasama kita, masuk ke, namanya di sprint ya, itu di OJK Kita, oke, ya kita tahun depan bisa, apa, punya partner baru lagi ya Ada dua bank insurance ya Bank insurance, untuk bank insurance ada dua partner Nah, jadi kita tetap fokus ke sana, untuk distribusi bank insurance, karena ini pasarnya masih sangat besar ya Sedangkan yang group insurance juga tetap kita masuk, karena itu group insurance lebih fokus ke number of, apa namanya, tertanggung Jumlah tertanggung, karena kita di asuransi kan ada namanya the law of last number ya Dimana, makin banyak nasabah atau tertanggung yang kita tanggung, ya cover asuransinya, itu resikonya makin terspread, ya tersebar Nah, untuk group insurance, kita sudah dipercaya bahkan oleh salah satu pemerintah kabupaten gitu ya, untuk meng-cover masyarakatnya, masyarakat miskinnya Dan itu sampai 128 ribu masyarakat miskin yang ada di kabupaten tersebut, yang kita cover, sehingga itu merupakan juga masuk Jadi kita tidak hanya masuk ke level menengah atas gitu ya, tapi kita juga masuk ke segmen menengah bawah dengan meng-cover masyarakat dari kabupaten tersebut Sampai level grass lo nih? Iya, jadi kita tidak pilih-pilih pasar, tapi kita melihat, apa namanya, kita masuk ke semua jenis pasar yang memang kita lihat masih perlu asuransi ya Termasuk tadi pemerintah kabupaten tadi, mau membayar premi untuk meng-cover resiko meninggal daripada masyarakatnya ya Hanya ususnya meninggal? Untuk ini meninggal ya, karena kan mereka masyarakat miskin, kalau meninggal untuk menguburan juga susah gitu kan ya Jadi itu biaya diambil, uang pertanggungan untuk membayar biaya penguburan dan biaya duka lah ya Nah kita, itu jumlah tertanggung kita jadi ratusan ribu itu dari sana, termasuk dari company-company yang meng-cover asuransi jiwa apa namanya untuk karyawan-karyawannya, ya grup term insurance maupun grup personal accident gitu Pak, di luar pasar yang tradisional tadi, sekarang ada industri yang baru seperti Pak Antoni mungkin sudah tahu, yaitu fintech peer-to-peer lending Oke fintech ya Artinya data OJK terakhir penyaluran kreditnya itu ya sampai 40 triliun, itu per Juni 2019 kemarin Nah apakah kapitalnya tertarik untuk meng-cover asuransi, ya mungkin semacam asuransi kreditnya gitu ya Gimana untuk pandangan Pak? Sebenarnya itu tergantung dari si fintech sendiri ya, kalau memang mereka ada kebutuhan itu tentu saja kita dengan senang hati untuk akan bekerjasama dengan mereka ya Tapi bagi mereka itu kan pinjamannya memang sangat kecil, kecil-kecil ya fintech ini ya Kita juga punya di grup kita, capital ini punya partner, bukan partner malah, grup kita ada anak perusaha namanya tokomodal Tokomodal ya Tokomodal mitra usaha ya, nah ini fintech company, peer-to-peer lending juga Nah, pinjamannya nggak besar ya, setiap satu orang ambil berapa ratus ribu, bahkan mungkin berapa juta saja rupiah ya Nggak sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, nah itu untuk modal kerja Jadi, apa namanya, kita tetap support mereka kalau memang ada kebutuhan untuk itu ya Tapi memang kalau kita bicara masuk ke digital insurance, ya atau financial, apa namanya, insurtech istilahnya ya, insurtech ini Kita, capital life khususnya, itu baru bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau fokus di sana Misalnya contoh feature ready, broker insurance yang fokus ke, lewat online ya, digital ya Jadi, kita kerjasama sama mereka, kita ada produk di sana, siapapun yang masuk ke sana bisa memilih produk kita di sana Jadi, kita belum membuat platform sendiri sih memang, ya, tapi kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang fokus ke sana Dan kalau tadi fintech tadi, ya, kita juga ada kerjasama dengan beberapa multi finance, yang sudah masuk ke fintech juga Dan kalau memang ada kebutuhan tentang proteksi nasabah mereka, ya tentu saja bisa ambil dari capital life Jadi, bisa dikatakan posisinya menunggu nih pak, menunggu respon dari pusat fintech, kita butuh baru apa pak? Sebenarnya, kita approach sih pak, kita ada approach, cuman memang, balik lagi, kita waktu tawarin mereka bilang, oh, untuk cover ini, nasabah yang kecil-kecil nilainya kayaknya masih terlalu costly gitu Jadi, bagi mereka itu, masih belum ini ya, belum masuk, apa namanya, hitungan lain mungkin bagi mereka ya Tapi, kalau memang ada kebutuhan itu, dan masuk, ya kita bisa senilai berapa ratus rupiah pun per orang, ya kita bisa tetap, bisa cover gitu, preminya ya maksudnya Pak, terakhir mungkin pak, tentang penetrasi pasar industri asal dan jiwa, mungkin ada beberapa pemikiran dari pak Antoni yang perlu diketahui publik Untuk lebih efektif, meningkatkan penetrasi pasar industri asal dan jiwa di Indonesia gimana pak? Ya, saya kebetulan juga di asosiasi asal dan jiwa di Indonesia duduk sebagai pengurus ya, yang menghandle edukasi dan literasi Dan juga di Dewan Asuransi Indonesia juga sama sebagai pengurus menghandle ini Kita punya program insuransi gosu kampus, lalu juga kita, apa namanya, selalu melakukan edukasi dan literasi keuangan ke masyarakat gitu ya Besok ada insurance day pak, hari asuransi ya, kita nanti tanggal 20 ada di perayaannya di sana, di Bali ya, setiap tanggal 18 Oktober adalah hari asuransi ya Jadi itu adalah sarana buat kita melakukan edukasi dan literasi, karena memang tadi penetrasi asuransi Indonesia masih rendah ya, bahkan masih di bawah 10% gitu ya Cuma kita melihatnya ini adalah opportunity, ya kan, opportunity bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang bisa jadi akhirnya menjadi nasabah atau tertanggung pemegang polis dari asuransi jiwa Nah, jadi apa yang kita lakukan tadi, kita selalu lakukan namanya edukasi dan literasi baik melalui kampus, lalu ke masyarakat direct gitu ya, melalui insurance day Lalu media juga pastinya dengan good money gitu kan, lalu kita bikin buku-buku tentang asuransi, bahkan kita sudah sampai ke level kerjasama dengan Depdikbud ya, waktu itu ya, masuk kita punya materi asuransi Buku tentang pendidikan asuransi di level SMA, SMP dan SD Untuk pelajar ya Untuk pelajar ya Ya, sudah ada Jadi, apa namanya itu merupakan cara-cara kita untuk melakukan edukasi dan literasi dan akhirnya nanti masuk ke inklusi Inklusi kan berarti nanti ada yang menjadi peserta atau pembeli dari produk asuransi Dalam pandem-pandem ini apakah cara-cara tersebut cukup efektif atau perlu ada inovasi lagi yang perlu dikembangkan tentang literasi maupun edukasi Ya, sekarang kan samaan di mana digital ya Pak ya, nasabahnya sekarang juga harusnya sudah masuk ke milenial gitu ya Nah, milenial ini sukanya baca, apa namanya, nggak suka ketemu, bisa dibilang nggak suka ketemu katakanlah agen asuransi gitu ya Dia mau baca dulu, nah baca dulu dan pelajari dulu itu di mana? Tentu saja dari handphonenya dia Jadi, kita harus bisa masuk ada di media tersebut untuk literasi mereka Tetap agen asuransi merupakan financial planner buat mereka gitu ya Dan mereka closingnya juga sebaiknya melalui agen asuransi ataupun ketugas di bank ya Kalau kita bicara bank insurance kan dengan ketugas di bank ya Di mana mereka itu closingnya di sana, tetapi untuk mempelajari asuransinya itu mereka mau dari gadget mereka gitu ya Nah, kita harus masuk ke sana secara masif gitu ya, digital Dan setelah mereka dengan mungkin dengan bantuan good money, kita bisa lebih mengedukasi mereka di sana Dan akhirnya waktu mereka memutuskan untuk membeli, karena mereka sudah sadar lewat pembelajaran tersebut Mereka bisa menghubungi agen asuransi atau ke bank untuk membeli produk asuransi Oke, baik Pak Antoni, terima kasih demikian pelancara kami dengan Pak Antoni Japeri Banyak sekali perspektif, banyak sekali hal yang bisa dikembangkan untuk kemajuan asuransi jiwa maupun kesejahteraan masyarakat Indonesia Terima kasih Pak Tuhan Terima kasih Pak Tuhan Sub indo by broth3rmax